oke bismillahirrahmanirrahim kembali lagi di abu zuber channel kali ini saya akan mereview yamaha grand villano tahun 2023 dan ini merupakan yang varian luxe white pearl untuk yang grand villano ini memiliki 2 tipe ya yaitu yang luxe white pearl dan neo ada pun yang unit ini adalah yang luxe white pearl secara harga dia selisih 500 ya untuk otr jakarta yang luxe white pearl ini tambahannya 27.500.000 dan yang neo 27.000.000 pas ada pun pajak rata-rata tahunannya kisaran 447.000an pkb nya oke untuk detail hot lamp nya ada full led ya dan ini disematkan dengan logo grand villano menambahkan kesan elegan dan keren mewah dan yang di atas ini lampu utama serta yang di bawahnya ini lampu dim ya lampu jauhnya kemudian ini terdapat emblem yamah nya dan sudah emblem timbul ya serta ini di bawahnya daerah LED nya ya atau LED senja yang menambahkan kesan mewahnya nah tampilannya seperti ini ya yang maha cosplay Vespa untuk lampu saya ini sudah terpisah dengan dimensi yang kecil ya serta sudah LED juga ya nah seperti ini untuk profil band depannya yaitu 110 x 70 ring 12 merek Dunlop dan sudah tubeless untuk remnya sudah cakram dengan satu piston serta suspensinya teleskopik ya kemudian kita akan melihat bagaimana detail dashboard nya nah seperti ini ya ini yang tipe paling tinggi ya di antara skuter-skuter Matic Yamaha di keluaran terkini dia di atasnya Fazio ya dan ini disematkan Grand Villano ya dalam satu klaster dashboard nya serta kuncinya seperti ini nah sudah keyless ya smart key untuk di sisi kirinya dia terdapat pengaturan lampu dekat dan jauh pengaturan lampu sen serta klakson tentunya sudah tidak ada lagi pengaturan tuas cuk ya karena ini sudah injeksi serta ini disininya sudah ada par prick lock nya dan model tombol ya bukan model cungkil kemudian ini holdernya tambahan ya bukan asli bawaan Yamaha hanya tambahan saja kemudian untuk di sisi kanannya ini dia terdapat start stop system kalau di hondanya itu seperti idling stop ya dan ini disematkan fitur hazard ya Yamaha terkini sudah hampir banyak ya disematkan fitur hazard salah satunya seperti irock juga eleksi juga sudah disematkan fitur hazard serta ini di bawahnya electric starter kemudian kita akan melihat bagaimana gas spot nya disaat contact on nah ini pertama akan muncul indikator smart key nya nanti dia akan muncul nah seperti ini tuh tampilannya ya full digital ya ini terdapat percepatan ya kemudian ini ada tadi indikator baterai aki ya serta ini di bawahnya terdapat jam ya terdapat jam dan ini echo ya buat fitur penghemat bahan bakar ya dan ini indikator bensin dan ini terdapat trip-trip nya ya pengaturannya nah ini dan odometer nya ya kemudian ini trip A kemudian ini rata-rata konsumsi BBM rata-ratanya kemudian ini apa ampere akinya ya dan kembali lagi ke mode awal yang ada sketch Grand Villano nya mewah ya kemudian untuk full step depan bagian deck driver nya seperti ini ya di setiap sisi kakinya ini disematkan buritan garis ya agar tidak licin pada saat suaca hujan ya untuk alas kakinya para driver ya namun di tengahnya polos tidak ada apa-apa dan ini terdapat hook ya dan ini hook nya juga pengaman ya jadi ketika memasukkan barang dia langsung mengunci seperti ini jadi dia aman untuk tidak lepas ya dari cantolannya serta ini di bawahnya terdapat ruang penyimpanan terbuka namun ini hanya untuk cukup minuman botol saja ya tidak akomodasi barang-barang yang lain kemudian ada socket lector ya buat ngecas HP namun masih perlu adapter ya tidak langsung bisa dengan chargernya serta ini tangki BBM nya ya berkapasitas 4,4 liter ya untuk buka tangki sebelah sini ya di seat full ya kita arahkan dulu ke sini nah dia akan terbuka kemudian untuk kapasitas bagasinya kita akan lihat dari sini nah nah ini dia berkapasitas 27 liter serta sudah disematkan lampu bagasi yang berwarna putih ya ini luas ya sangat luas sekali ini dan ini terdapat toolkit ya di sini hanya obeng saja dan atasannya polos bisa menyimpan banyak barang ya di sini ya dan rekomendasi untuk bawa turing serta behalnya ini besar ya dimensinya seperti ini dan untuk yang varian luxe white pearl ini joknya kombinasi ya coklat dengan hitam dan disematkan logo Grand Villano nya dengan sablon timbul ya kalau yang neo dia fior warna hitam saja karena ini yang di tipe tertingginya dan ini ya tampilan secara overall dari sisi kanannya cosplay Vespa banget ya dan ini ada tulisan Grand Villano dan sudah timbul ya untuk footstep nya ini unik juga ya nah lebar dan ini sangat memanjakan penumpang belakang ya karena jarang sekali metik-metik yang menyematkan footstep yang selebar ini dan sudah dilepasi karet ya dan empuk juga ketika untuk buat tarikannya untuk mesin dia berkapasitas 125 cc dengan output 8,2 hp dan torsi 10,4 Nm serta konsumsi BB merata-ratanya itu 60 km per 1 liter dengan kapasitas tangkinya 4,4 liter dan ini sudah injeksi ya hybrid maksud saya jadi pada hentakan gas pertama itu dia menambahkan tenaga yang lebih tambahan tenaga sehingga lebih cepat dan efisien konsumsi BB bahan bakarnya ya untuk tipe mesinnya SOHC 4 langkah 2 katup ya dengan berpendingin udara dan ini mufflernya ya mufflernya berdesain minimalis ya dengan definishing cover paduan krum dan hitam doff ya plastik dan ini stainless ya untuk profil ban belakang yaitu sama ya kayak di depan 110 per 70 ring 12 dan merek Dunlop juga ya namun untuk yang rem belakangnya dia masih menggunakan tromol belum menggunakan cakram serta ini suspensinya monoshock ya nah ini ya tampilan stoplame nya besar banget ini tampilan stoplame nya dan ini terdapat di tengah-tengahnya ini drl led nya ya lampu malemnya serta ini di sisi kiri dan kanan ini buat lampu berhentinya atau lampu rem nya dan sudah led full ya baik asennya maupun lampu belakangnya ini ya warnanya apa namanya benar-benar warna mutiara ya namanya juga per ya mutiara jadi putih per itu apa ya kesan aura karismatik mewahnya ini sangat melekat sekarang kita akan mencoba mendengar bagaimana suara mesinnya di saat kontak on seperti biasa ya disini dulu nah kita akan disambut dengan sentuhan yang mewah dari kontak on dashboard dan seperti biasa kita nyalakan nah ini tentunya sudah SMG ya kalau di Honda itu ACG starter jadi sangat halus sekali suara mesinnya untuk mesin hampir sama dengan Fazio ya cuma ini yang sudah hybrid kalau yang di Grand Villano sama berkapasitas 125cc dan ini tampilan depannya ya ketika kontak on full LED ya nah ini untuk yang lampu utama serta yang di bawah ini lampu dim nah dan di bawah ini terdapat DRL LED ya atau LED senja ya untuk lampu sein tentunya sudah LED juga pun yang di belakang juga sama nah nah ini ya tampilannya ya ketika di kontak on ini lampu DRL ke belakang stop lamenya ya menyala dan sudah LED serta ini kiri kanan ini lampu remnya nah seperti itu ya oke sekian mengenai review Yamaha Grand Villano tahun 2023 varian Lux White Pearl syukran barakalofikum sudah menonton dipercaya